. Dilaporkan ledakan hebat mengguncang langit Haifa, Israel pada Senin 30 Oktober 2023. Ledakan tersebut bersumber dari pesawat pencegat yang meledak. Namun tidak ada peringatan roket yang terdengar di kota tersebut saat proyektil tersebut diluncurkan. Rekaman video amatir dari warga Haifa memperlihatkan sebuah proyektil melesat melintasi langit sesaat sebelum meledak di udara. Sementara, dalam keterangan unggahan, roket meledak tepat di kota Kiryat, Israel Utara. Kemungkinan roket pencegat tersebut ditembakkan setelah adanya peringatan palsu. Pihak militer Israel belum memberikan komentar mengenai insiden ini. Insiden ini terjadi setelah roket yang diluncurkan dari Gaza mendarat di pusat kota Kiryat, Ono dan Holland pada Sabtu 28 Oktober 2023. Media Israel melaporkan setidaknya empat orang terluka dalam serangan ini.